Pemirsa sejumlah buruh terus melakukan penolakan terhadap peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Apa yang sebenarnya menjadi tuntutan buruh? Berikut liputannya untuk Anda. Gelombang unjuk rasa semakin gencar dilakukan para buruh di Indonesia. Tuntutannya satu, menolak peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang sistem pengupahan yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi Dodo pada bulan Oktober lalu. Lantas, apa yang salah dalam peraturan pemerintah tersebut? Para buruh menilai PP nomor 78 tidak berpihak pada rakyat. Dalam PP 78 tahun 2015, pasal 44 ayat 2 menjelaskan, kenaikan upah minimum provinsi dan kota berdasarkan UMK tahun sebelumnya, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Poin inilah yang kemudian memancing kemarahan buruh di seluruh wilayah Indonesia. Karena dalam pasal tersebut, tidak disebutkan kebutuhan hidup layak menjadi pertimbangan dalam menetapkan UMK dan UMP. Kami setuju investasi datang, kami setuju pertumbuhan ekonomi dikejar, tapi secara bersamaan kami meminginkan adanya kesejahteraan kaum buruh termasuk di dalamnya upah yang layak. Kalau ini tidak didengar, tanggal 24 sampai 27 November, buruh bisa dipastikan mogok nasional. Itulah tujuan pertumbuhan. Berbeda halnya dengan para buruh, pengusaha justru menilai PP no. 78 sudah cukup menjadi solusi atas tuntutan buruh. Karena dalam peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015 juga disebutkan, perusahaan wajib memberikan upah minimum, upah kerja lembur, dan upah tidak masuk kerja karena berhalangan. Upah tidak masuk kerja karena melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan utama, bentuk, denda, dan jarak pembayaran upah juga diatur dalam peraturan pemerintah ini. Tiap pekerja buruh berhak mendapat upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Sebetulnya ya mungkin kita semua tahu lah, tuntutan-tuntutan itu ya kadang-kadang memang ya susah untuk kemudian harus mengikutinya. Ya ambil contoh misalkan tidak boleh ada PHK, tetapi upah harus naik misalkan 20 atau 25 persen. Ini kan satu pilihan yang tidak mungkin gitu. Dan saya melihat memang di dalam tuntutan-tuntutan itu mereka juga menyisipkan hal-hal yang kadang-kadang juga mungkin bisa menyesatkan juga ya. Ini yang jadi perhatian dari Menaker dan Menko Polhukam. Misalkan disampaikan, dan ini menjadi confused daripada pekerja, upah hanya naik 5 tahun sekali. Seperti itu, padahal kan tidak seperti itu. Upah setiap tahun akan disesuaikan, malah lebih pasti lagi ada kenaikan itu. Hal-hal yang seperti ini yang sangat disayangkan karena sama sekali tidak produktif. Kelayakan upah bagi seorang buruh memang diperlukan. Terlebih, Indonesia akan memasuki pasar bebas pada Desember mendatang. Namun jika tuntutan kepada perusahaan terlalu berat, bukan tidak mungkin sejumlah industri akan menarik diri dari Indonesia yang justru akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Investasi tidak berkembang dan pengangguran semakin bertambah yang akan menimbulkan kerawanan sosial.